Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang penting untuk kita simak bersama mengenai penjelasan lanjutan ataupun ungkapan lanjutan Gus Jazuli terhadap statement yang sudah dikeluarkan atau diungkap oleh Kiai Miftahul Ahyar ketika Gus Jazuli melontarkan statement ini sampai ada yang mengungkapkan atau yang berkomentar santri kurang adab artinya mungkin karena narasih Gus Jazuli yang seakan-akan apa namanya ya siapa saja akan membantah ketika membela bahlawi mungkin di otaknya itu seperti itu kurang lebih ya itu analisa yang apa namanya praduga yang selama ini ya saya analisa seperti itu artinya tidak berpikir bahwa Gus Jazuli ini memang termasuk orang-orang yang apa mengkaji prihal luhur pelalawi oke biar tidak panjang lebar karena ungkapan atau statement Gus Jazuli ini penting untuk kita simak bersama seperti biasa kita intro lebih dahulu setelah itu kita simak seperti apa narasi seperti apa videonya salam sejahtera untuk kita semua salam sejahtera untuk seluruh saudara saudara kusubangsa dan setanah air dimanapun anda berada selamat dan baru semoga Allah ta'ala memberikan kita kesehatan ketenangan kenyamanan keberkahan kelapangan rizki kecintaan kepada pengetahuan penyarupan alamin kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan apa sedikit menjelaskan barangkali bisa disebut sebagai lanjutan ya lanjutan mengenai apa namanya tuduhan fitnah yang disampaikan oleh Roy Isam PBNU Haji Nufthahul Akyar bahwa golongan atau orang-orang kiai-kiai atau santri-santri yang atau siapapun lah yang tidak atau yang mengatakan bahwasannya Ubedillah adalah seorang tokoh yang fiktif ya itu adalah orang-orang yang suka fitnah tentu hal ini ketika kita kembalikan kepada definisi dari fitnah itu sendiri ya tentu ini tidak tidak masuk ya bahkan ketika beliau membahas tentang istihad ya istihad itu kan upaya yang sangat gitu bahkan kalau kita apa namanya telahah kita-pita usul fikih yang mendefinisikan bagaimana istihad itu tentu istihad itu para ulama mendefinisikannya dengan Badlul Us'i Linayli Hukmin Syar'in yaitu mengerahkan tenaga mengerahkan pikiran ya secara totalitas untuk mencapai sebuah hukum syariat dan mengingat bahwasannya ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang masuk dalam kategori ilmu sejarah dan ketika nasab seseorang itu ditentukan dibenarkan atau dibatalkan maka aslihat wal-buteran itu termasuk salah satu dari hukum syariat sehingga orang-orang yang meneliti yang menelaah yang mempelajari tentang nasab ba'alawi itu sebenarnya mereka bukan memfitnah mereka itu justru sedang menciarkan ajaran dari Rasulullah s.a.w. untuk menjaga kesucian dari nasab Nabi Muhammad s.a.w. artinya ketika seseorang itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. nah tentu dia harus diuji nasab yang dia miliki harus diuji apakah nasab tersebut benar adanya bersambung kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. atau tidak terlalu memang saat ini itu seringkali kita temukan oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. oknum ba'alawi khususnya yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. s.a.w. yang mengatakan dalam diri saya terdapat darah suci itu kan bahkan ketika dia ada permasalahan dengan orang lain kemudian dia itu menyuruh atau memerintahkan orang yang bermasalah dengannya untuk adhan kemudian ketika menyebutkan ashadu Allah ilaha illallah ashadu ashadu anna Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad itu kakek saya kakek anak apa kakek ente tentu hal yang seperti inilah yang memicu apa namanya konflik yang memicu kesemangatan untuk mengkaji jadi benar atau enggak ini sebenarnya nasabah Allah bersambung kepada Rasulullah atau tidak nah jadi inti seharinya adalah seperti itu ya nah kembali kepada ini ada tadi statement Ra'is Am Gaya Haji Miftahul Akyar yang beliau itu menyebutkan beberapa referensi beberapa kitab-kitab yang diantaranya adalah kitab Al-Guror ya Wurorul Baha Ildawi ini kitabnya saya memiliki redaksi memiliki versi cetaknya dan juga menyebutkan salah satu tokoh yang namanya Syekh Murtadu Az-Zabidi yang mungkin oleh beliau itu menganggap bahwa Az-Zabidi ini Syekh Murtadu Az-Zabidi adalah bahalai ya padahal bukan memang beliau menulis sebuah kitab yang namanya ini kitab Ar-Rawdul Jali Fina Sabi Bani Alawi karya dari Syekh Murtadu Az-Zabidi yang lupa pada tahun 1205 Hijriah ya dan memang beliau katanya atau kitab Ar-Rawdul Jali adalah kitab yang benar-benar ditulis oleh musonifnya padahal kitab tersebut dipertanyakan kebenarannya keabsahannya oleh muhakiknya sendiri ya artinya kitab ini belum bisa dikatakan statusnya adalah itu yang dikatakan oleh muhakik dari kitab ini Muhammad Abu Bakar Badib dan itu akan kita bahas kita ulas di akhir nanti ya malah asal disini yang ingin saya bicarakan yang ingin saya bahas itu adalah tiga kitab sebenarnya kitab yang pertama itu tadi kitab yang sebenarnya kitab ini adalah kitab nasab sebenarnya yang menjelaskan tentang siapa saja keturunan dari Alwi bin Ubedillah kemudian Bani Basri dan Bani Jadid ya meskipun dari Bani Basri dan Jadid itu hanya menyebutkan hanya menyebutkan beberapa tokoh saja tidak semuanya gitu ya kemudian juga saya akan membahas mengulas tentang kitab Al-Masyurul Rawi FI mana kibisa datil kiram al-abi al-lawi ya kemudian juga Al-Burqatul Mushikoh FI Zikri Basri al-Khirqoh dan untuk Al-Burqatul Mushikoh saya memiliki dua dua manuskrip yang berbeda tahun kemudian untuk Al-Masyurul Rawi saya memiliki dua manuskrip juga yang berbeda tahun yang satu yang pertama ditulis pada tahun 1277 Hijriah yang ditulis pada yang ditulis atau yang disalin oleh Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Mahdali ya dari Bani Ahdali ini kalau tidak salah kemudian yang kedua itu manuskrip manuskrip yang ditulis pada tahun 1368 cukup baru ya dan kedua ini tidak manuskrip yang kedua tidak lengkap dan manuskrip yang pertama itu ada satu halaman yang kurang ya dan apa namanya mari kita telah bersama-sama bagaimana penuturan dari Muhammad Abu Bakar Asili di dalam kitabnya Al-Masyurul Rawi kibisadah Bani Malawi dan tentu Muhammad bin Abu Bakar Asili adalah seorang ulama dari Ba'alawi yang wafat pada tahun 1093 Hijriah artinya wafat pada abad ke-11 Hijriah di Mekah dimana ada beberapa hal yang ingin saya utarakan disini bahwa bagaimana sumber-sumber dalam atau apa saja sumber-sumber yang digunakan oleh Muhammad Abu Bakar Asili di dalam kitabnya Al-Masyurul Rawi disini dijelaskan di dalam kodimah kitabnya kalau versi yang cetak itu di halaman 69 jadi 1 nah kemudian untuk apa namanya 78 untuk manuskrip yang pertama itu maaf di halaman 5 dalam manuskripnya manuskrip yang kedua kalau manuskrip yang pertama itu halaman halaman 2 ini nah dimana disini Abu Bakar Asili mengatakan maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan bersahabat dengan Nabi atau yang bernasabkan kepada Nabi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itroh daripada terahnya kanjeng Nabi dan juga ahli bayt ahli bayt Nabi baik secara tingkatannya dan secara martabat bakifala dan seterusnya artinya dalam pemahaman penulis bahwa yang paling utama itu adalah atau yang satu hal yang sangat membanggakan atau keutamaan yang paling utama itu adalah memiliki nasab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada keutamaan yang lebih mulia daripada keutamaan itu ya padahal meskipun nasab alawi tidak tersambung kepada Rasulullah gitu kan cuman disini ingin menjelaskan bagaimana Musunef itu menceritakan tentang keutamaan keutamaan daripada bersambung nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya kemudian apa saja sumber-sumber yang digunakan oleh Muhammad bin Abu Bakar Asyili di dalam kitab Al-Mashra'ul Rawi nah disini belum ceritakan sendiri ya belum mengatakan dimana saya bersandar dalam penyebutan nasab-nasab itu atau keturunan dari Bani Alawi dari Ba'alawi itu dari kitab-kitab para pendahulu yang memiliki keutamaan seperti apa Al-Jawahari Syafaf seperti kitab Al-Jawahari Syafaf Fikarunatis Sadatil Ashraf karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Khatib al-Ansari fa'innahu atafihi bidurorin fa'akhirah maka Al-Khatib di dalam kitabnya ini membawa mutiara-mutiara yang luar biasa min biharin zakhirah dari lautan-lautan yang luas itu satu jadi disini saya ringkas saja bahwa sumber yang digunakan oleh Muhammad Abu Bakar Asili itu ada ada enam yang pertama tadi Al-Jawahari Syafaf karya dari Abdurrahman Muhammad al-Khatib yang kedua adalah Al-Burqatul Musyikoh Filkhir Qatil Anikoh karya Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman Asgaf kemudian selanjutnya adalah apa namanya kitab Urlul Baha Ibn Abdawi karya dari Muhammad bin Ali Khidid yang berharga datang 1960 kemudian yang ketiga Atriya Qulwaf karya dari Umar bin Muhammad Basiban kemudian yang keempat Al-Igdun Nabawi karya dari Sheikh bin Abdullah Ali Drus kemudian yang kelima adalah karya-karya dari Abdul Qadir bin Sheikh Ali Drus itu penulis kitab An-Nurus Safir yang tentu salah satu apa namanya referensinya yang digunakan itu adalah An-Nurus Safir di A'yan Al-Qarnil Ashir kemudian yang ke-6 adalah beliau mendapatkan riwayat-riwayat lisan dari beberapa tokoh-tokoh yang dia temukan maka disini mengatakan beliau iya kata beliau saya cakupkan pada hal yang telah disebutkan sebelumnya yaitu apa yang beliau dapat ambil faidah dari perjalanan-perjalanan beliau ke beberapa daerah dan saya bergumul berbaur dengan hamba-hamba Allah dari orang-orang baik di zaman beliau As-Saudatul Hadarim para sayyid yang ada di Hadramud dimana mereka itu mencapai apa ini kemuliaan yang sangat dan juga puncak kemuliaan dan saya tidak menyebutkan kecuali seseorang yang banyak di dalam tarikohnya kaum Sufi dan seterusnya artinya kalau kita menelakah beberapa karya-karya yang disebutkan oleh Muhammad Abu Bakar Asili maka yang tertua itu adalah Al-Jawar Shaffaf dan mengingat bahwa Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu menjelaskan tentang dan menceritakan tentang beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang ada pada abad ke berapa itu kelima Hijriah sampai kepada masa dari Musonifnya yang nanti insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan saya ulas mengenai kitab Al-Jawar Shaffaf yang menjadi salah satu kitab apa ya yang terpenting di dalam nasab Ba'alawi tidak hanya ini saja yang menyebutkannya tidak hanya Al-Mashra'ul Rawi saja yang menyebutkannya tetapi sampai kepada Syamsud Dohiroh karya-karya Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur itu pun juga menyebutkan bahwa kitab yang tertua yang menjadi sandaran Bani Alawi adalah kitab Al-Jawar Shaffaf dari non-Ba'alawi kalau dari Ba'alawinya itu adalah Al-Burqatul Musyikoh itu adalah sedikit dari apa namanya sumber-sumber data yang digunakan oleh Muhammad Abu Bakar Asili di dalam kitab Al-Mashra'ul Rawi maksudnya untuk bahasan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya yang menjadi motif dari Ali bin Abu Bakar Asakron dan juga Muhammad bin Ali Khirit sampai-sampai dua tokoh ini sangat getol betul-betul serius di dalam menyebutkan keutamaan bahkan kesepakatan para ulama akan kesohihan dari nasab Ba'alawi dan hal ini juga dituturkan oleh Muhammad Abu Bakar Asili di dalam kitab Al-Mashra'ul Rawi dan silahkan untuk versi cetak silahkan buka di halaman 69 ya halaman 69 nah kalau untuk versi manuskripnya itu di halaman 30 halaman 30 disini Asili menceritakan ketika beliau menyebutkan keutamaan dari nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi di bab yang pertama Syahab Bakar Asili itu menyebutkan keutamaan dari nasab yang bersabung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dari kalangan Ba'alawi dan berpindah-pindahnya mereka di beberapa daerah dan mereka menetap pada akhirnya di kota Karim Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari hinanya kesusatan bahwasannya nasab para syarif Bani Alawi itu disepakati oleh seluruh ahli tahkik mutawattirun inda'arbabit taufiq mutawattir syuhrah istifatuh itu ya di sisi orang-orang yang mendapatkan taufiq mashhurun inda'ulama'il a'yan terkenal di sisi ulama-ulama yang besar mezhurun disebutkan dalam kitab-kitab nasab dan hal itu sudah dijelaskan penjelasan mengenai nasab Alawi yang sudah disepakati oleh para ulama' dan penjelasan mengenai hujah-hujahnya sohihnya atau diizmahnya dan diizmahkannya nasab Alawi itu banyak dari ulama-ulama' hujah munugofirun sekelompok yang banyak minal fudalah dari orang-orang yang utama la siyama terlebih lagi al-sayyidul jalilu Ali bin Abi Bakar khususnya itu Ali bin Abu Bakar Asakron wal-imamul muhadithu wal-imamul muhadithu Muhammad bin Ali bin Alwi Khirit maka sesungguhnya dua tokoh ini Ali bin Abi Bakar Asakron dan Muhammad bin Ali Khirit atla qasina nalqalami fi haydal majal maka sesungguhnya dua tokoh ini telah melepaskan ujung dari bulpen dari pena dalam permasalahan ini wa'apala fihi dan keduanya memperpanjang dalam istidilalnya memperpanjang dalam menyebutkan nasab Alawi minal istidilali dari istidilal pengambilan dalil nah ini yang menjadi garis bawah walhamilu lahuma ala bastil makol dan yang menjadi motif bagi Ali Asakron dan juga Muhammad Khirit itu dalam menguraikan pembahasan ma'annahu padahal nasab Alawi itu ashharu minasyamsi waktazawal lebih masyuhur daripada matahari di waktu zawal di tengah hari maksudnya zawalishams wa'audahu minal badri laylatel kamal dan lebih jelas daripada rembulan daripada bulan Purnama di hari yang sempurna alasannya ini khaufa khaufu inkari hasilin mutagofilin khawatir ada pengingkaran dari orang yang hasud mutagofil yang berpura-pura bego berpura-pura bodoh waghobiyin jahilin dan orang yang dungu yang bodoh aw'aniyang kusa bikhob sitab'ihi fi khofa atau dia itu membatalkan atau merusak dengan buruk tabiatnya fi khofa dalam kesamaran dan dia melubangi dengan kuku jasadnya berkilau sifat kejernihan bahkan hal itu terjadi sebagian hal itu terjadi dari seseorang yang nampak baginya pengaruh kecelakaan pengaruh celakanya orang tersebut dan Allah Ta'ala yang sudah menutup pintu hatinya dan atas pandangannya itu sudah Allah Ta'ala tutup dan seterusnya jadi memang dari teks ini kita fahami bahwa klaim dari Ba'lawi itu memang sudah ada semenjak dari masanya dan diperkuat diperkokoh oleh Muhammad bin Ali Khirid yang menjelaskan bagaimana nasab dari Ba'lawi adalah nasab yang paling suhi bahkan nasab yang disepakati oleh seluruh ulama meskipun ketika kita mencari nama Ubedillah atau Abdullah sampai saat ini kita belum menemukannya dimana-mana ini sehingga dari kitab-kitab nasab tentunya sehingga ini semua ini adalah klaim sepihak dari pihak Ba'lawi yang kemudian membawa-bawa nama-nama dari tokoh-tokoh yang diklaim bahwa mereka itu menyempakati akan kesohihan dari nasab Ba'lawi padahal belum tentu juga yang diantaranya adalah ketika mereka menyebutkan siapa Abdullah bin As'ad al-Yafi'i yang dikatakan sebagai ulama salah satu ulama sejarah ulama ahli tasawuf ulama besar yang mengisbat nasab Ba'lawi padahal tidak ada saya temukan beliau mengakui Ba'lawi sebagai duri Rasulullah s.a.w. tidak ada dimana nama-nama yang disebutkan di sana itu perlu penelitian yang jelas nah kemudian selanjutnya yang mungkin hal ini akan berulang dimana nama Ubed Ubed atau Ubedillah atau Abdullah itu beraliaskan Ubedillah Ubedillah beraliaskan Ubed apakah itu juga disebutkan di sini tentu hal itu juga dijelaskan di dalam kitab ini silahkan buka halaman 78 ya kalau versi manuskripnya itu adalah 34 dimana disana ketika menyebutkan nama Ubedillah itu pun sama Ubedillah ya Abdullah ya Abdullah ya Ubed Ubed ya Abdullah berarti ketika kita menyebutkan Habib Abdullah bin Alwi Alhadad berarti Habib Ubedillah atau Habib Ubed Alhadad gitu sah-sah saja berarti ketika apa namanya kita menggunakan kaedah yang disampaikan oleh Halib Ibn Abu Bakar asakrat oke selanjutnya adalah Ubed dan ini mungkin yang dikutip oleh Roi Isam kita ya Roi Isam PBNU G.H. Miftahul Ahyar dalam menceritakan bahwa Ubedillah ini adalah sosok yang sangat tawadu sehingga saking tawadunya itu merubah namanya dari Abdullah menjadi Ubedillah ini ya dimana ketika menceritakan Takah Abdullah boleh mengatakan dimana Abdullah itu termasuk seseorang yang berada pada puncak yang tinggi dalam sifat ketawaduan wal khudu dan tunduk makalahu dalam ucapannya wafa'a wafi'alahu dan perbuatannya wasama dan luhur fima hasini sifat dalam sifat-sifat yang baik haluhu ya lakana wakana min adhimi tawadu'ihi dan saking dari ketawaduan agungnya ketawadu' beliau itu bahwa beliau menganggap baik untuk mentasgir mengecilkan nama beliau fayusamli nafsahu Abdullah kemudian beliau menamai dirinya dengan Abdullah dan beliau memerintahkan para murid-muridnya untuk memanggilnya dengan hal itu nah disini ada salah tulis ya barangkali nafsahu Uba'i Abdullah padahal dalam versi yang lain itu bukan Abdullah tetapi Uba'i Billah ya di halaman 35 nah beliau menamakan dirinya itu langsung kembali kepada redaksi dari kitab Al-Burqatul Musyikoh ya bahwa memang nasabnya Ba'alawi itu diambil dari kitab As-Suluk dari kitab As-Suluk ya bahkan kalau kita lihat di halaman 150 versi cita kini itu Ali bin Abu Qara'asaqan mengatakan begitu dalam nasa ini dalam itulah yang dikenal di sisi orang Hadromud dan yang tertulis di kitab-kitabnya orang Hadromud dan yang tersebar di silsilah nasab orang Hadromud dan penisbatan mereka anahu Uba'id bin Ahmad bin Isa nah baru setelah itu dikatakan dan sungguh saya telah memaham inilah yang Ali bin Abu Qara'asaqan itu memulai penasaran beliau dalam nasabnya dan sungguh saya telah paham dari keterangan awal yang sudah lewat mangkulan yang terkutip mintarikhil jenadi dari tarikh Imam Al-Jenadi asuluk maksudnya dan pembahasan tersebut juga sudah lewat ketika menyebutkan tokoh Ali bin Muhammad bin Jadid anahu Abdullah bin Ahmad bin Isa jadi yang disebutkan itu bukan tokoh-tokoh leluhur dari Ali bin Abu Qara'asaqan bukan tetapi yang disebutkan itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid yang menyambungkan nasabnya kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa gitu kemudian selanjutnya pun juga mengatakan hal yang sama waqauluhu Abdullah bin Ahmad bin Isa hadah wal-masyur inda ulama il-yaman wa'immatihim bitaha'in wal-jibar ucapan musanif ucapan dari asuluk ketika menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa hadah inilah wal-masyur inda ulama il-yaman inilah yang terkenal di kalangan ulama il-yaman wa'immatihim imam-imam yaman bitaha'in ditihama di daerah kegunungan wal-jibar sama ma'fi ijazatihim di ijazah-ijazah mereka watawarihim kitab-kitab sejarah mereka wal-ma'rufu indahum dan yang dikenal al-masyuruh al-ma'rufu dan yang dikenal indahum di sisi ulama il-yaman wal-mutada wal-ladaihim dan yang tersebar atau beredar di kalangan mereka wal-mazkuru fi fatawihim dan yang sudah dikenal di fatah-fatah mereka nah disini mulai wal-ladiyadzaharu indi nah maka pandangan yang nampak yang muncul bagi saya an-nashaykh abdullah bin ahmad bin isha dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya jadi ya disini tidak jelas tidak jelas akan teks yang digunakan oleh Ali bin Abu Bakar asakron artinya pengutipannya itu adalah dari Ali bin Muhammad bin Jadid lalu kemudian dicangkokkan kepada leluhur dari Ali bin Abu Bakar asakron nah sehingga hal ini sebenarnya sudah saya bahas dan kadangkali ada apa namanya apa namanya ada tambahan atau penjelasan yang lebih luas silahkan simak pada video-video yang sebelumnya walhasil dari pernyataan ini jadi motif dari Ali bin Abu Bakar asakron ya kemudian motif dari Muhammad bin Ali khirit di dalam kitab apa tadi Al-Ghuror dan juga di dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh kenapa yang sebenarnya kitab Al-Burqatul Musyikoh itu adalah sebuah kitab yang membahas tentang sanat khirkoh ilbasul khirkoh ternyata malah disitu seringkali membahas mengagung-agungkan mengunggul-munggulkan nasab dari Ba'lawi bahkan dalam penyebutannya tidak hanya sekali dua kali bahkan berkali-kali bahkan ketika kita itu menelah nama dari Abdullah itu disebutkan oleh Al-Burqatul Musyikoh itu seringkali disebutkan disana dan seterusnya itu seringkali ada namanya itu disebutkan oleh para sejarawan dan para ahli Tauh Bakot dan seterusnya padahal sampai sekarang Abdullah itu belum ada belum ketemu namanya dalam kitab-kitab nasab mana kecuali dalam kitab-kitab nasab yang akhir di abad ke-10 hijriah bahkan abad ke-11 hijriah itu baru disebutkan lalu sebelumnya kemana gitu kan dan juga motif dari apa penyebutan ini dari pengunggulan bahkan nasab bahkan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama yang sangat banyak itu hanya kita temukan di dalam di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi di dalam nasabnya Ba'alawi nah alasannya apa tadi yang sudah saya terjemahkan tadi bahwa alasannya itu agar orang-orang itu tidak meragukan nasab Ba'alawi memang kenapa gitu karena hal ini ternyata diulang-ulangi mulai dari abad akhir abad ke-9 hijriah atau di abad ke-9 hijriah sampai abad ke-11 ya karena ini penulis dari alasannya itu abad ke-11 hijriah kenapa hal itu diulang-ulangi bahwa nasab alawi mujma'un alihi indal ulama iwa ashab tawari dan seterusnya dan seterusnya ini kenapa ya kan bahkan disini sangat jelas sangat jelas bahwa motifnya itu agar apa namanya orang-orang yang memiliki keraguan di dalam hatinya itu bisa hilang kan agar keraguan di dalam hatinya itu bisa hilang itu hal ini adalah satu hal yang sangat-sangat apa sangat inilah sangat sangat tidak wajar gitu di luar kewajaran di luar kewajaran karena memang kalau kita apa telah bagaimana ketika satu keluarga keturunan Rasulullah s.a.w. dia tidak akan mengunggul-nunggulkan nasabnya sampai seperti itu ya artinya membiarkan masyarakat mau percayakan nasab saya silahkan mau enggak ya itu bukan urusan saya biasanya kan seperti itu tetapi kenapa hal ini ternyata di dalam kitab-kitabnya Balawi kita temukan versi yang seperti ini gitu sehingga itu sangat-sangat menjadi sebuah pertanyaan besar gitu bagaimana mereka bisa apa menyebutkan hal-hal yang seperti itu bahkan sangat mengunggul-unggulkan nasabnya gitu dan itu tidak hanya dari kalangan ulama dari kalangan ulamanya saja seperti ini gitu kan dan tadi ya bahwa apa kenapa ulama-ulama Balawi menyebutkan nasabnya sampai seperti itu lantaran khawatir ada pengingkaran nasab mereka dari orang yang hasud bahkan disini sampai menyebut-nyebutkan orang yang celaka gitu kan ketika tidak mempercayai nasabah Alawi bahkan ketika tidak mempercayai nasabah Alawi maka hatinya itu sudah dicap oleh Allah SWT sebagai orang yang sesat ini kan bahkan dalam matanya sekalipun dalam pandangannya sekalipun itu sudah ditutup oleh Allah SWT sehingga dia tidak tidak bisa untuk melihat kebenaran ini kenapa ini bisa seperti ini itu kenapa bahkan aduh ini dari abad ke-9 ya 10 11 12 bahkan sampai sekarang berarti kan 550 tahun kalau sampai sekarang pas 550 tahun kenapa ada klaim-klaim seperti itu itu sampai-sampai kalau tidak percaya dengan Ba'alawi maka dia akan dikutuk akan celaka oleh dan dimurkai oleh Allah SWT itu ini adalah satu hal yang yang lebay jadi kelebayan itu memang mulai dari abad ke-9 Hijriah sampai sekarang itu ya ini sudah cukup panjang sebenarnya saya membahas tentang al-guror apa namanya al-guror itu kurang lebih sama dengan apa yang disebutkan disini ini saya ringkas saja bahwa guror al-baha ibn-lawi sumber-sumbernya itu ada beberapa kitab terus disini ada 12 kitab itu enggak jelas musonifnya hanya menyebutkan Ba'du ulama Itarim Al-Awa'il kemudian Tarikh Ahmad bin Muhammad Ba'isa itu ulama abad ke-8 Hijriah kemudian Muzakarah Masyah Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Asakron Muzakarah ngaji ya artinya hasil pengajian dari anaknya Ali bin Abu Bakar Asakron yang namanya Abdurrahman kemudian juga satu kitab yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abu Bakar Abad Asyibami itu pun di abad berapa itu 9 atau di pertengahan 8 kemudian Muhammad bin Hakam Kusyir itu di abad ke-9 juga kemudian Ma'uziya ilal-faqifadil Asyihari itu pun abad ke-9 Hijriah kemudian Tarikh bin Husan itu ada di abad ke-9 Hijriah awal-awal kemudian Al-Manakib punya cuman ini siapa gak tahu ya tidak disebutkan di dalam kitabnya ya artinya sumber-sumber yang digunakan oleh kitab Harul-Baha Iddawi itu pun hanya bersandar kepada abad ke-8 dan 9 Hijriah untuk sebelumnya memang gak ada gitu ya iya karena memang tentu ini adalah satu hal yang muskil yang rancu ya kerancuan ada di dalamnya ulama-ulama terdahulu sudah sangat banyak menulis kitab-kitab sejarah menulis banyak kemana-kita tapi kenapa Ba'alawi itu baru mulai di abad ke-9 Hijriah dan diawali oleh Ali bin Abu Aqar Asakrun sementara sebelumnya belum ada bahkan di abad ke-9 sekalipun oleh seorang sejarawan Rakyuddin Ahmad bin Ali Al-Makrizi yang mendapatkan informasi secara langsung yang mewawancarai Abu Burayb ya itu pun menyebut bahwa Ba'alawi hanya dari orang Arab hadirun biasa bukanlah keturunan Rasulullah s.a.w. artinya saat itu belum dipromosikan nasab Ba'alawi sebagai nasab keturunan Rasulullah s.a.w. nah sehingga hal ini perlu diketahui oleh kita semua dan khususnya Waisam kita dengan sangat hormat agar beliau itu kembali menelaah bagaimana kitab-kitab nasab yang membahas tentang Ba'alawi bahwa dalam kitab-kitab nasab Ba'alawi itu apa namanya pengunggulan-pengunggulan nasab mereka bahkan mereka menyebutkan nasab Ba'alawi sebagai sebuah nasab yang disepakati oleh seluruh ulama dari masa ke masa dari abad ke-9 Hijriah ya sampai sekarang itu hanya klaim sepihak saja karena ketika kita telusuri satu persatu dari tokoh-tokoh sejarah yang disebutkan di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi itu belum tentu menunjukkan hal yang demikian ya barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan yang kesimpulannya adalah baik kitab Al-Mashra'urrawi karya dari Muhammad Abu Bakar Ashidri atau kitab Ghururil Baha'iddawi karya dari Muhammad Ali Khirit atau Al-Burqatul Musyikoh karya dari Ali bin Abu Bakar Asakran atau Al-Fatul Rahimir Rahman karya dari Allah Sohibul Hamra Syekh Umar Sohibul Hamra atau kitab-kitab yang lain seperti Al-Jawah Ar-Shaffaf karya Abdur Rahman bin Muhammad Al-Khatib dan lain sebagainya ya bahwa pencetus pertama Nasabba Alawi yang disambungkan kepada Rasulullah S.A.W. itu adalah Ali bin Abu Bakar Asakran dan hal ini disampaikan oleh beberapa ulama yang diantaranya adalah Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi di dalam kitabnya Tasbidul Fuad kemudian siapa Saleh Al-Hamid di dalam kitabnya Tarih Hadramud kemudian juga oleh Abdullah bin Abdur Rahman Bil-Fakih di dalam kitabnya Ittahf Bani Alawi dan masih banyak lagi yang pada intinya adalah memang pertama kali yang menyusun atau menyambungkan atau menyangkokkan Nasabba Alawi kepada Rasulullah S.A.W. itu adalah Ali bin Abu Bakar Asakran barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Wallahu al-muhfiqillakum wa-muhiqillakum wa-muhiqillakum wa-rahmatullahi wa-barakatuh Jadi seperti itu ya sangat luar biasa sekali dari apa yang telah diungkapkan disampaikan oleh Gus Jasuli di dalam video yang telah kita simak bersama memang orang yang kontra dengan Gus Jasuli akan berkomentar bahwa Gus Jasuli ini ya seperti itu ini merupakan sebuah tanggapan yang saya kira wajar tapi kalau tanggapan Gus Jasuli kepada Rois Amp BPNU ini ini bukan kurang ajar akan tetapi Gus Jasuli ingin menunjukkan bahwa dirinya telah melakukan kajian jadi ketika kita mengingat hal ini kita tidak akan yang namanya mengatakan Gus Jasuli ini kurang adab tidak akan mengatakan Gus Jasuli ini ya segala macam artinya kita perlu tahu kalau Gus Jasuli ini melontarkan perkataan seperti itu penjelasan seperti itu tidak lain tidak bukan kita mesti sadar ya bahwa beliau ini benar-benar melakukan kajian tentang Imam Ubaidillah ini dan kita sudah melihatnya ketika beliau menjelaskan kitab yang telah disebut oleh Rois Amp BPNU jadi beliau menunjukkan kepada Rois Amp BPNU kalau beliau yang menjadi apa namanya bawahannya telah melakukan kajian artinya menjadi bawahannya kan tentu saya yakin saya yakin-yakinnya Gus Jasuli ya Gus Jasuli dia sangat menghormati beliau tapi di dalam hal apa namanya penelitian ini beliau melontarkan seperti itu saya kira itu tidak mengurangi rasa hormat tapi insya Allah dari orang-orang yang memang membuka cara berpikir yang baik saya kira akan menanggapi bahwa Gus Jasuli ini sangat luar biasa dan sikapnya dengan menjelaskan hal seperti itu sangat bagus jadi itu ya jadi jangan sampai katakan Gus Jasuli ini kurang adab lalu disuruh topat-topat seperti itu saya kira ungkapan yang seperti ini yang memalukan dan mungkin itu saja yang dapat saya lontarkan yang dapat saya ungkap apabila ada keliruan kesalahpahaman Al-Fakir atau Fisro mohon maaf sebesar-besarnya akhirul kawul idina suratul mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati